Medio Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan kisah seorang insan yang tumbuh dari bijaknya pustaka. Dalam takdirnya, ia hanyalah salah satu dari seluruh manusia yang menggantungkan hidupnya dari hal-hal yang ada di dunia ini. Namun, jiwanya telah mengandung limpahan wawasan dari lembaran kertas yang ia tanam sepanjang hidupnya. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menemui Maman Suherman, raga berjiwa yang bertumbuh dari terangnya kandungan pustaka. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Kisah pencarian seorang wanita dengan berbagai teror dan ancaman. Akankah teka-tek ini dapat terpecahkan? Selesaikan Rubik di podcast tinggal nama original seri season terbaru. Cepat selesaikan! Hanya itu caramu menemukan jawabannya. Persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Maman Suherman, apa kabar, Kang? Baik, Mas Inu. Alhamdulillah. Oh, mantap. Abis keliling-keliling kayaknya kemarin banyak kelihatan ke pesantren-pesantren. Dari September sampai Desember, ngaji literasi keliling ke pesantren-pesantren. Kenapa September ke Desember? Ber-ber-ber? Itu dia, gak nyangka. Tapi gak ada yang kebetulan. Oh, gak ada yang kebetulan. Saya tertarik dengan isu kekerasan seksual dan lain sebagainya yang ada di pesantren. Lalu saya mencari jalan bagaimana cara masuk ke sana dan bagaimana menjelaskan tentang hal ini dengan cara yang tidak langsung frontal. Jadi dengan berdialog, mengajak orang, siswa-siswa santri-santri untuk berani berbicara kalau melihat sesuatu yang dianggap siapapun pesantren pasti tidak setuju dengan hal ini. Keberanian untuk berbicara dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah itu bisa masuk. Kalau mungkin frontal saya mengatakan tentang hal tersebut mungkin susah untuk diterima. Sehingga saya masuknya dengan cara untuk ngajak ngobrol, bicara buku, bedah buku. Lalu kemudian masuklah pesan-pesan tentang ayo berani bersuara kalau melihat sesuatu yang mungkin saja kiai-kiai kamu pun gak tahu. Sehingga harus bersuara. Pilihan untuk menggunakan buku atau literasi sebagai pintu masuk yang soft itu kamu aman temukan atau pilihan yang sudah proven? Buat saya buku itu ada dua. Kenangan masa lalu sama saya memang hidup dari buku. Kenangan masa lalu saya tuh di dalam keluarga saya di Makassar itu bapak saya sersan waktu itu gak ada dalam struktur gajinya itu untuk beli buku. Hanya langganan koran, pedoman rakyat di Makassar. Sehingga kadang-kadang saya dipermalukan di sekolah zaman dulu itu kan SD satu SD bisa tahu kalau Herman itu gak bisa beli buku. Bukan cuma saya, siapapun yang gak bisa beli buku karena dulu kan guru juga nyambi jualan buku. Sehingga tersebutkanlah siapa yang belum bisa beli buku dan lain sebagainya. Saya harus berjuang dari kelas 3-4 SD jualan es lilin dan lain sebagainya. Dari kulkasnya ibu untuk bisa beli buku, bisa beli macem-macem. Itu yang membayang, membuat saya jangan sampailah orang seperti saya. Sehingga saya dari dulu udah bertekad orang harus bercengkrama dengan buku sedari dini. Lalu kemudian saya ikut dengan gerakan literasi, saya jalan-jalan keliling Indonesia. Saya menemukan, wah puluhan tahun kemudian masih ada orang yang senasib dengan saya. Di Sulawesi Barat saya bertemu dengan anak perempuan yang lagi kumpul nih berkeliling. Anak-anak yang lain baca dengan riang. Dia itu diem sambil memegang buku. Apa yang terjadi itu bukunya terbalik. Bahkan padahal itu buku bergambar. Artinya dia nggak bisa membaca. Umurnya paling tua di antara semua. Begitu saya melihat dari atas kepala, dia sudah mau nangis. Dia seperti apa? Jangan dibuka dong kalau saya nggak bisa ngomong. Kira-kira itu pesan yang dia sampaikan lewat tatapan matanya. Saya langsung duduk, saya pegang kepalanya. Tenang aja saya dilihatin aja. Begitu orang-orang sudah pergi baru saya balik bukunya. Baru saya kasih tau. Tanpa setahun orang. Setahun kemudian, tiba-tiba saya naik perahunya Ridwan Mandar di Sulawesi Barat. Ada anak berenang mengejar perahu itu. Lalu kemudian dia bilang, masih ingat saya? Saya udah lupa. Itu anak itu, takin cium kaki saya. Dan dia bilang, saya sekarang bisa baca. Kalau dia baca lah itu. Itu yang saya abadikan di buku saya tentang Bindeka Tunggal Cinta. Tentang anak kecil yang tiba-tiba memeluk kaki saya lalu. Dengan nyaring dia membacakan buku. Dan dia bilang, kalau om waktu itu mempermalukan saya. Kira-kira bahasanya kayak gitu. Mungkin saya nggak akan bisa membaca. Tapi karena om memperlagukan saya seperti itu. Saya jadi terdorong untuk mau baca. Itu mukul saya. Sejak itu saya bilang, buku harus jadi sarana saya. Yang kedua, ya kenangan lagi tentang Bapak yang bilang, kalau kamu sudah ikrok, kamu sudah bisa membaca, kamu nggak akan pernah lapar dimanapun. Ayah saya udah meninggal. Saya diterima di UI. Tidak punya keluarga dan lain sebagainya. Saya hidup dari menulis. Kirim tulisan kemana-mana. Kuliah 40.500. Satu kali ngirim tulisan ke Panji Masyarakat. Berita Buana, Merdeka. Prioritas 25, 50 ribu udah ketutup. Dan sebagian pasti saya beli buku lagi untuk jadi referensi buat menulis. Terus melurus aja seperti itu. Sampai kemudian diterima di Gramedia Majalah. Jadi wartawan, saya pasti menyisikan buku. Kalau beli buku selalu dua. Kasih satu ke orang. Satu dibaca sendiri. Satu untuk saya. Saya melihat anak-anak kecil yang ketika saya kasih buku itu, itu matanya kayak binar surga buat saya. Saya mengingat, kayaknya saya waktu kecil kayak gini. Begitu dapat buku, saya kayak gini. Dia memeluk. Kalau saya ke Papua bahkan jerit-jerit dia peluk sambil nangis. Saya ketemu anak-anak kecil di Manokwari. Saya bawa Alkitab. Begitu pegang Alkitab. Dia mencium saya, memeluk saya dan bilang, Kamu saudara saya. Karena selama hidup satu keluarga, 6-8 orang, Alkitabnya cuma satu. Kami ganti. Bapak datang bawa Alkitab untuk seluruh keluarga saya. Wah itu, itu saya udah selesai. Hidup saya udah selesai di situ dah. Udah lah. Memang saya harus ada di dunia ini. Memang sempat dihajar di media sosial. Gile agamanya ini, bawanya begini. Saya tenang aja. Biarin aja. Toh itu, saya bawa bukan untuk orang yang Islam. Tapi untuk saudara saya yang non-Muslim. Tetap saya lakukan. Alhamdulillah, gayung bersambut. Banyak temen yang titip uang. Lewat DM di Twitter. Saya titip dong. Orang Islam titip apa uang? Saya titip uang, titip beli Alkitab. Buat saudara saya di Papua yang Kristen. Yang Kristen, titip dong untuk Lina Alpur. Indonesia banget buat gue. Ini Indonesia. Jadi aku lakukan terus aja itu. Nah itu yang membuat saya, Udah lah. Harus buku. Lalu kemudian, Ternyata dengan bicara buku, Banyak kasus yang saya masuk nanganin itu lebih mulus. Saya mau menyampaikan pesan ini. Diterima dengan lebih mudah. Diterima dengan mudah. Saya bawa buku tentang novel Ray dan perempuan tentang trafficking. Lalu bahkan pesantren pun membedahnya kemarin itu. Kalau saya bicara tentang ada saudara kita yang tidak beruntung dan menjadi PSK. Mungkin enggak. Enggak akan langsung. Tapi ketika saya bicara tentang Ali Wahana dari skripsi ke novel dan jadi buku. Lalu kemudian ada perempuan yang kurang beruntung. Kita bedah. Mereka terima. Bahkan Kiai-nya enggak ada yang bergerak acara waktu itu. Lalu kemudian saya mengajak bahwa pembelajaran dari buku ini adalah satu. Mengajak orang untuk berani berbicara. Berani bersuara. Walaupun ada pesan moralnya. Kalau kamu tidak bisa bantu ya jangan hina lah. Kita butuh. Dia butuh tangan kita kok. Itu ternyata mulus terus-menerus. Tiga tahun ini. Dan kemudian saya didorong oleh Birojasa. JNJ itu yang karena tahu gerakan saya lalu dia pemiliknya bilang. Berapapun buku yang kamu mau bawa dan kirim ke daerah gratis. Nol rupiah. Sehingga tahun 2020, 2021, 2022 itu hampir 3-4 miliar per tahun biaya. Untuk pengiriman. Itu makin membuat saya udah. Memang ini dunia saya. Memang bukulah. Yang harus saya hidupi. Harus saya cintai dan harus saya jaga ekosistemnya. Dan memberi dampak kepada lingkungan. Terutama juga membangun ekosistem. Karena 2020 toko buku tertutup. Tinggal setengah. Karena pandemi ya. Teman-teman penulis menderita betul. Gak ada jualan. Lalu saya nemukan cara bahwa. Kalau kita penulis gak bisa. Cuma menandalkan selesai-nulis selesai. Jalan deh man. Jual di online. Beli bukunya kamu dapat diskon lebih gede. Lalu jual lagi. Itu yang menghidupi saya selama pandemi. Dan justru kurang bayar pajak saya ke Dijen pajak. Paling banyak di 2020-2021. Itu semua dari kegiatan buku. Oke. Ketika orang-orang malah kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saya terselamatkan oleh bukunya sendiri. Nah sampai Kang Maman menemukan buku. Kan sebelumnya kan kuliahnya kriman. Saya di kriminologi. Kriminologi UI. Iya. Dan sebelumnya jadi wartawan. Lalu sekarang 3 tahun terakhir ini kan konsum di buku. Itu tahapannya tuh. Penemuannya gimana? Pertama pasti kalimat bapak saya itu tuh. Kalau kamu sudah bisa ikrok. Sudah bisa baca. Kamu gak akan lapar. Itu saya bisa buktikan. Bahkan kemudian saya bisa naik haji gratis 2 kali tuh karena. Ikrok. Baca buku. Baca. Kemudian tulisan saya bagus. Tabloid yang saya pegang bagus. Pak Yaakob bilang kamu mau kemana? Saya mau naik haji. Berangkat. Ketemu Gus Dur dan saya nuri NMZ di sana lagi-lagi. Ngajarin. Jangan pernah berhenti baca kayak gitu. Lalu kemudian saya juga teringat sama dosen saya yang luar biasa. Sebenarnya bukan dosen tetap. Karena saya gak punya duit untuk kos tadi. Sehingga kadang-kadang saya bermalam di kamar mayat. Supaya gratis. Yang di RSM. Supaya gak ketahuan. Gak ada orang tidur. Gak ada orang tidur kayak gitu kan. Akhirnya ketemu lah dengan Munim Idris. Itulah yang buku terbarunya. Walaupun dia sudah wafat. Yang X-Files Indonesia. Penerbit minta saya membuat kata pengantar. Karena tahu kedekatan saya dengan Pak Munim. Dialah yang mengajarkan saya. Saya cuma nanya waktu. Tapi terkoneksi ke buku. Ngapain sih sebenarnya kita bedah mayat ini? Dok. Toh mayat udah gak bisa dibangunkan juga. Kalimannya singkat sih waktu itu. Kang kita itu tujuannya cuma satu. Voice of the voiceless. Bagaimana membuat sesuatu yang tidak bisa bersuara. Menjadi bersuara. Untuk menemukan keadilan. Sama kan dengan menulis buku. Kamu turun ke lapangan. Kata dia. Temu orang-orang kecil yang tidak punya peluang. Untuk menerbitkan buku. Untuk bicara di ruang publik. Kamu punya keistimewaan itu. Kenapa kamu gak suarakan itu? Itu yang gak akan mungkin saya hapus. Jadi Munim. Beliau. Bapak saya Munim. Dan Pak Yaakob. Pak Yaakob pertama yang bilang. Waktu itu belum terlalu banyak. Banyak ya kuat karyawannya. Sehingga intensitas pertemuannya. Bahkan rapat. Pembrit-pembrit majalah itu. Per tiga bulan dengan Pak Yaakob. Ketemu di lift itu bisa bersamaan. Dan selalu memanggilnya. Mungkin karena gak hafal semua nama. Hei anak muda kayak gitu. Ngapain kamu kerja di tempat ini. Selalu begitu tuh. Di dalam lift mau ke lantai tiga atau lantai berapa di Gramedia tuh. Kamu sudah diangkat belum? Belum Pak. Saya mau nanya. Kamu pikir-pikir dulu untuk diangkat. Kamu itu bekerja di sini untuk apa? Ya Bapak saya mengajarkan. Saya ceritakan lagi tentang Bapak. Itu gak akan pernah saya lupa. Lalu Bapak saya cuman bilang. Kalau kamu sudah membaca. Tiga hal bisa kamu jalanin dengan tenang. Kamu bisa mencerahkan orang. Kamu bisa memperluas lawasan orang. Kamu juga bisa memperdayakan orang. Dan kemudian. Untuk dirimu juga. Pak Yaakob langsung membuat kesimpulan. Oke. Tempatmu di sini. Karena kompas itu. Untuk menjaga, untuk mencapai, untuk mencapai. Di sini tempatnya. Itu saya gak pernah lupa. Dialog sekian menit di lift. Oke. Kalau saya ketemu dengan itu. Dia selalu nanya soal tiga itu. Nanyakan lagi. Sehingga pernah satu saat. Tabloid Citra itu. Bikin cover. Anak muda. Yang sebenarnya luar biasa. Tapi terpeset. Di kasus. Merekam. Artis-artis yang kemudian. Dites untuk main film. Tapi kemudian. Disuruh buka baju. Dan lain sebagainya. Kita bongkar satu kali. Saya mau bikin yang kedua kali. Pak Yaakob bikin rapat khusus. Dan mengingatkan ke saya. Saya masih ingat kalimat kamu. Ini orang. Cerdas. Ini orang baik. Sudahlah satu kali cukup. Jangan matikan masa depannya. Jangan usah dipojokkan. Kan kamu sendiri yang cerita waktu di lift itu. Masa kamu mau. Dari to end light. Mau bikin dia jadi gelap lagi sih. Walaupun saya sebel. Masa Pak Yaakob. Segitu intervensinya ke tabloid saya. Yang bicara artis. Tapi lalu saya belajar dari situ. Oke. Ya kalau dia udah salah cukup lah. Ya. Masih ada peluang. Kas kompas juga melakukan hal itu. Ya. Ketika pesannya sudah sampai. Ya sudah. Nggak perlu kita. Dihajar di jejak sampai hilang. Itu bukan dia. Itu bukan kompas. Nah itu yang kemudian. Nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Tiga poin inilah yang saya bilang. Ya saya cuma sanggup di medium buku. Saya cuma bisa lewat medium buku. Ya udah itu yang saya jalan. Tapi perjalanan Kang Maman. Untuk kemudian menjadi wartawan kan. Tadinya kuliah di. Kuliah di kriminologi. Belum selesai. Lalu. Tahun 86. Tiba-tiba. Aduh. Ayah saya udah meninggal. Pensiunan 300 ribu. Ayah apa? Mayar. Mayar tapi 350 ribu. Adek empat. Ibu saya yang nggak mau nikah lagi. Ibu saya dengan saya cuma beda 15 tahun. Masih muda. Dan kemudian. Saya tahu bagaimana hidup dengan. Satu telur dipotong enam. Untuk kami. Lalu tiba-tiba diterima di UI. Ibu saya bingung. Alhamdulillah tapi. Bingung juga. Bapak kan pernah bilang seperti ini. Yaudah saya cari. Lalu mulailah menulis-menulis. 86 diajak oleh. Satu teman di komunikasi. Saya masih ingat. Rumianti. Namanya. Ayo bekerja di satu tempat. Ada majalah. Mau keluar majalah pengantin. Majalah. Majalah anak muda itu. Mitra. Rias. Ria film. Kemudian. Mahkota. Saya ikutlah di situ. Saya baru tahu kalau itu. Kemudian saya tahu itu punya ibunya. Artis yang sekarang bernama Agnes Monika. Jadi keluarga Agnes Monika. Itu keluarga artis. Keluarga artis kan. Waktu itu belum tahu Agnes akan jadi apa. Tapi ibunya lah yang punya. Dan bapaknya Pak Riki itu keluarga itu memang punya penerbitan. Hidup dari situ tiba-tiba ada yang ngajak. Anak komunikasi UI yang sempat pernah di grup Tempo. Bambang Hamid Sujad Moko itu. Sujad Miko. Abeng panggilannya. Eh, Gramedia bikin tuh. Ayo datang. Dalam keadaan hujan-hujan saya dibawa ke Senayan. Ketemu Ibu Evie Fajari. Udah nggak usah pakai tes-tes. Kamu tentukan hari ini kamu mau ngejar apa. Langsung di-tesnya begitu tuh. Di situlah saya tiba-tiba muncul ide. Konflik rebutan hak untuk mendapatkan gelar muri antara dua nila. Soal kuliner yang siapa yang dapat di luar. Narasumber saya perliling pertama dan kemudian saya nggak akan pernah lupa Jaya Suprana. Oke. Jadi nggak ada yang kebetulan kalau kemudian saya ketemu orang-orang yang ternyata pencinta buku. Pulang dari Jaya Suprana dikasih buku. Tiga. Kalau Jaya Suprana. Yang kemudian nanti buku klirumologi, humorologi dan sebagainya dikasih ke saya. Jadi kok ini setiap ketemu orang dikasih buku. Ini nggak ada yang kebetulan. Ini bapak saya punya titan yang terjalan terus. 40.501 semester cukup dengan dua tulisan. Oke. Jadi banyak nulis di mana-mana. Dan ketika sudah kerja di tetap pegang tabloid citra pun saya selalu berpikir untuk menciptakan buku per tiga bulan. Menerbitkan buku. Buku-buku Profesor Hembing Wijaya Kusuma itu makanan tradisional itu lewat kami. Oke. Itu terkenal sekali dulu. Sangat terkenal waktu itu. Pemotretan di rumahnya, di pertaburan. Di KS Tubun ya. Kalau nggak salah ingat. Lalu kemudian kami tur keliling. Saya Prof Hembing sama artis. Andi Meria Matalata. Karena saya pilih karena di sekampung. Dan saya kenal. Dan dia menggunakan pengobatan herbal. Herbal yang dipakai oleh Prof Hembing. Di situ saya ketemu banyak orang yang tercerahkan lewat buku. Lewat bukunya Hembing. Mereka dapat mereka tanda tangan. Lalu terpikir, kapan ya satu saat orang antri panjang dan juga nunggu saya untuk tanda tangan. Akhirnya ya udah. Ketemu lagi dengan satu dosen di UI yang saya nggak dapat jatah masuk ke kelasnya. Karena ini mata kuliah pilihan. Dari kriminologi saya ke sastra. Karena saya ngincar satu cewek yang kuliah di situ. Sekarang jadi istri saya. Wah sukses. 30 tahun. Udah 30 tahun. Sosiologi sastra. Separ di Jokodamono. Oh nggak dapat kelasnya. Nggak dapat kelasnya tapi saya masuk terus tiap hari. Tiap kelas itu saya masuk terus. Jadi mahasiswa ilegal ya? Ilegal tapi Sapardi nggak tahu. Jadi dikiranya saya itu mahasiswanya. Sehingga dia selalu ketika ujian, kemana si Sontoloyo? Makanya dia sebut saya Sontoloyo kan. Kemana orang itu? Banyak nanya tapi kok nggak ikut ujian. Pak itu, itu tamu dia bukan mahasiswa tetap dia nggak dapat jatahnya di sini. Kalimat Sontoloyo itu yang saya abadikan dalam puisi saya untuk Pak Sapardi itu kan. Bindika Tunggal Cinta yang lalu kemudian skripsi bagus-bagus kok jadi hiasan di perpustaka. Itu salah pasaparing. Ali wahanakan biar publik tahu skripsimu bagus itu. Jadilah novel Ray itu dari skripsi saya. Jadi ada yang tidak terduga, ada yang tidak terencanakan dan ketemu dengan orang-orang yang hidupnya dari dunia buku, dari dunia literasi. Dan ketika saya berkeliling ke TBM, saya sadar kalau orang berteriak, perpustakaan saya kosong, nggak ada yang datang. TBM saya nggak ada yang datang. Karena buat mereka buku benda mati. Banyak-banyakan koleksi. Tapi tidak diselesaikan dengan pemustaka di sekelilingnya. Lalu saya teringat tulisan Ignace Claydon di Prisma. Kalau cuma sekedar literasi teknis, baca tulis, itu mudah. Indonesia itu merdeka, kata Bung Karno, 97% buta huruf. 3% yang baca. Sekarang tinggal 2% yang tidak bisa baca. Teknis bisa baca tulis? Bisa, tapi so what setelah itu. Nah itu yang terpikir, ini harus dihidupkan buku dengan berbagai kegiatan. Dimusikalisasi puisi, dipraktekkan di lapangan, kirim buku disesuaikan dengan daerah itu, daerah apa. Nah itu yang kemudian saya, semua kiriman buku nggak ada orang lain yang bisa ganggu. Di rumah depan rumah saya itu ada satu rumah kosong, punya kakak isinya buku, saya nyorti. 500-1500 buku untuk one place kemarin, sampai saya bersin-bersin kena debu itu. Karena saya pilih satu-satu supaya disesuaikan. Sesuai dengan konteks wilayahnya ya. Saya selalu bilang ke teman-teman TBN, jangan banyak-banyakan buku ya. Kalau kamu minta buku ke saya, saya akan cerewet loh nanya. Siapa pemusta kamu? Targetnya apa? Literasi teknis kan sekedar baca tulis atau fungsional? Bisa bermanfaat buat orang itu. Jadi movement. Sehingga saya tahu, kalau dia di desa, tapi ini di desa orang susah, ini kan mau makan anaknya doang. Bapaknya malah marah, lebih bagus di sawah aja. Udah saya kirimin buku cara budidaya ikan dalam ember, ikan lele. Ajak bapaknya budidaya itu, anaknya belajar baca di sini. Jalan tuh. Dan TBN-TBN banyak yang melakukan itu. Nah yang berat sekarang adalah literasi budaya. Bagaimana menjadikan buku sebagai budaya. Bukan lagi sekedar teknis fungsional, tapi seperti kebutuhan akan makan minum. Kalau nggak ada buku dalam seminggu, dalam sehari, kayaknya ada yang kurang misalnya. Baca satu-dua halaman nggak. Ini yang sedang saya gaungkan lagi nih untuk, Ayo dong, kamu harus menganggap buku ini sebagai ruang-ruang luar biasa. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton!